Audio Jungle Audio Jungle Di semifinal U19 Indonesia bertemu dengan Malaysia Tentu itu akan bakal seru karena dua negara ini betul-betul saling bersail dalam hal sepak bola Bahkan sampai bisa dikatakan sebagai musuh bebuyutan Dan di semifinalanti itulah pertandingan yang sebenarnya Indonesia akan menjumpai lawan yang seimbang Tentu Indonesia tidak akan pernah takut karena Indonesia sudah persiapan lama menjajal pertandingan turnamen tauron di Perancis Dan strategi-strategi baru tentu akan diterapkan oleh Indra Sabri Sementara itu Malaysia agak gentar ketika menghadapi Indonesia di semifinal Karena satu beban waktu Waktu istirahatnya hanya sehari Untuk Malaysia sedangkan Indonesia punya waktu dua hari beristirahat Kamis dan Jumat Pada Sabtu nanti pukul 19.30 Indonesia akan bertarung dengan Malaysia Harapan kita Malaysia akan dibuat lahan gol bagi anak-anak U19 Timnas Indonesia Betapa tidak karena mimpi kita tidak di semifinal Mimpi U19 Timnas Indonesia adalah memenangi piala AFF U19 2024 Bukan pada semifinal Nah dengan harapan satu Indonesia harus tidak monoton Harus dinamis dan permainannya tidak boleh terbaca oleh lawan Tidak terlalu lama untuk mengganti strategi Yang kedua akselerasinya harus akurat dan cepat Dan yang ketiga umpan-umpannya passingnya itu harus diminimalisasi bahkan 100% bagus Lalu yang keempat kelincahan peserta Kelincahan pemain kita harus betul-betul terjaga dengan baik Yang kelima supporter akan mendukung dengan baik pada semifinal nanti Karena pas pertepatan malam minggu Tentu penontonnya akan membeludak dan mendukung pemain-pemain Indonesia Nah yang keenam Semangat Timnas U16 Semangat Timnas Senior Itu menjadi semangat pemicu bagi pemain-pemain U19 Indonesia Dan ini akan menjadi bahan modal dasar untuk melawan Malaysia Lalu selanjutnya Indonesia tentu tidak mau ketinggalan dan tidak mau kebobolan Dengan melawan Malaysia Sehingga harus bermain tenang Tidak perlu ambisius tetapi punya keinginan untuk menang Serta akurasi pemain dengan kecerdasan harus bagus Dan yang ketujuh komunikasi antar pemain harus kuat Komunikasi ini penting Ayo kita dukung Timnas U19 Karena perjalanan sudah terlihat Juara grup A itu menandakan Indonesia perkasa Tanpa satu pun kalah Dari tiga pertandingan kita menang terus Dan ini saatnya di semifinal Indonesia mampu menggilas Malaysia Dengan gol yang banyak tentunya harapan kita Mengapa? Karena pemain-pemain kita dapat dipastikan lebih unggul daripada pemain Malaysia Kita punya Kaviatur Si pemberi aksis Aksis yang luar biasa Kemudian ada penyerang Kaka dan Raven Itu bisa diandalkan Kemudian dari pemain sayap ada Doni Serta yang lainnya Yang penting mainlah dengan tenang Dan gunakan kecerdasan Sederhana komunikasi dibangun Yakin Indonesia akan menang Audio Jungle Audio Jungle Terima kasih telah menonton!